selamat datang teman-teman semuanya hari ini kita akan belajar tentang tanaman hias yaitu bunga bakum atau bunga amarilis nah teman-teman semuanya bunga bakum atau bunga amarilis ini memang ditujukan bisa dilihat ya di cross up ini ditujukan untuk sebagai pagar hias memang tanaman hias ini berkembang dengan cepat dan kita akan belajar cara pengembang biatannya baik langsung saja disini kita akan ambil salah satu dari akarnya ya untuk kita akan kita ambil umbinya untuk kita tanam di tempat yang lain kita kembang biatkan di tempat yang lain ini dikerok dulu teman-teman diambil bagian umbinya seperti ini nah teman-teman jangan sampai merusak bagian umbinya karena nanti juga untuk perkembangannya akan lebih sulit ya jadi kita benar-benar ini bisa perhatikan disini ini bagian umbinya nah kita ambil langsung satu umbinya seperti ini untuk ditanam di tempat yang lain agar bisa berkembang nah seperti ini ya teman-teman ya kita akan ambil nih jadi ini ada ini ada umbinya kemudian ada akar-akarnya disini nah kita akan coba tanah di tempat yang lain untuk menghias rumah kita baik masuk saja disini nah pengembang biatkan bunga bakung atau amalinis ini sebenarnya cukup mudah teman-teman kita hanya perlu menandung umbinya saja ya ini kita akan dulu nah kita akan nah berarti yang disini tidak usah terlalu dalam ya yang penting dia tertutup semua umbinya nah seperti ini sekarang kita tutup saja seperti ini ya jagat agar tetap bunga bakung bunga amalilis ini tetap berdiri seperti ini kembang adik bunga amalilis bu amalilis amalilis apa orang ini kembang bakung atau bunga bakung untuk tanaman yes nah seperti ini teman-teman semoga yes ini bisa bermanfaat dan menambah nolak-nolak kalian